Hai eh Degasinfo bahwa burunya disana umur lima bulan setengah udah mau mendekati hampir enam bulan lah enam bulan sudah dan itu udah pas loh itu udah coba distrek langsung disegar orang Alhamdulillah dia pesan lagi nanti anakannya kesebelah misi Mas ini bener rumahnya Pak Nawang mesulnya peternak mureh batu saya boleh masuk ya oke gimana Mas ini peternaknya di sana selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 satu meter setengah tingginya dua meter setengah atau dua meter lah minimal kalau itu misalnya kalau yang kita yang baru ini kebetulan kalau kandang yang lama sih memang iya cuma satu meter kali satu setengah kali dua meter ini kantor kandang yang baru itu kita melebarin lebarnya satu meter ada satu meter seperempat terus panjangnya dua meter tingginya dua meter 175 itu karena akan memudahkan itu saat membersihkan itu jadi pas itu burungan tetap di dalam dalam kita lakukan pembersihan utin kita lakukan apa berjalan menggunakan sabun reseptik ya sabun anti-septik biar lebih steril gitu terus nanti bak sama ini juga bisa bersihin termasuk tempat pakannya kita bersihin itu kalau tempat pakan kita bersihin sampai tiga hari sekali namanya di hari kelihatan juga kotor banget ya kita bersihin bisa sisa pakanan atau jangkrik yang mati itu kita keluarin itu itu karena kita bisa diambil di sini dalam proses yang membutuhkan kandang itu burung tetap dikandang ya ya tidak dikeluarin kan ada yang sudah dikeluarin karena mungkin mental burungnya ya mas ya ya kalau tempat kita kebenaran Alhamdulillah kita bersihnya masuk dalam burung tetap nggak dikeluarin dan Alhamdulillah burung juga tetap tenang-tenang nggak terganggu ya ada pengguna sedih tapi dia ya itulah kita disitulah membuktikan mental kebutuhan kemudian ndak dari burung kita yang dibuat seperti itu tetap dia produknya terganggu itu kebetulan tadi kandangnya pareto ya pareto kemudian itu tapi mau masuk kandang pareto sama kalau betinanya kita dapet dari ring merahnya APBN sergi tapi untuk masalah kandang dan pakan kita tanya kami untuk masalah tidur ini pengaruh memang suatanya ini berubah-ubah ya kadang pasti dingin tapi kalau pas panas panas sekali sama ini tapi kebetulan Alhamdulillah hidupan kita enggak enggak terganggu dengan itu justru ada yang kisip dia sengaja mesan pas saat suatu ekstrim itu itu salah satunya di Klaten itu dia pesen itu pas-pas suatu ekstrim dan disana sekarang dibuatannya udah udah dijual lagi karena kemarin aku dapat info baru dapat info eh di info bahwa burungnya disana umur lima bulan setengah sudah mau mendekati hampir 6 bulan 6 bulan sudah dan itu udah pas dong itu udah coba di track langsung di segera orang Alhamdulillah dia pesen lagi nanti anakannya kesebelah sudah pesen anak-anaknya sekarang ini udah tenang bukti kita dengerin sini ya pak ya ini pakai berapa-berapa ini tuh? ada tiga mas ada tiga? saya juga lihat ibunya juga ikut lagi? iya kebetulan ibunya juga membantu pas loloh anakan dan biasanya kalau perumahan malu lebih apa ya? lebih setel lebih hati-hati lebih-lebih perhatian kayak ya nanti memang kalau habis undur selaku di lawat sama si ibu? iya kan nanti setelah nanti sama Mas Yuzi itu setelah mandiri tapi untuk si ibu tahu itu jantan keberingannya tahu? jantan-jantan apredisinya lebih-lebih paham lebih paham lebih biasa memang pepakan ibu dan teman-teman juga kerjanya sangat bagus jadi kualitas dirinya juga luar biasa kemarin saya baru aku juga ucap banyak-banyak lho untuk mereka dari sini mudah-mudahan ke depannya memang terus memberikan burung-burung yang punya mentang bagus dan harapannya bisa prestasi di lapangan terima kasih ini buat sudah memberikan waktu buat membawa-bawa kayak gini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman nanti yang pengen cari kotoran ataupun juru siapan untuk lomba bisa langsung di sini